Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-10 ini, ada baiknya kita berdoa, mulut agama dan percaya masing-masing, agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai teori Nirmana Blimatra pada minggu ke-10 ini, yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020 untuk kelas DG1C, kemudian untuk tanggal 12 November 2020 itu untuk kelas DG1B, dan 13 November 2020 itu untuk kelas DG1A ya. Kita mulai dari judul yang awal, itu ada color complementation yang kedua, color composition yang kedua, itu ada komposisi warna. Pada komposisi warna sendiri, ada empat subjudulnya. Pertama, yang akan kita pelajari terlebih dahulu, itu adalah jenis sinis warna, kedua, tata komposisi warna, ketiga, teori warna di media analog, dalam konsep yang berkarakter, dan yang keempat itu adalah teori warna di media digital, dalam konsep yang berkarakter ya. Jadi yang satu analog, dan yang satunya digital. Oke, pada bagian yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis warna ya. Di sini, agar bisa betul-betul merasakan kesan yang ditimbulkan oleh penggunaan jenis sinis warna, maka bisa melalui berbagai eksperimen dengan warna-warna tertentu. Berikut ini adalah cara-cara untuk melaksanakan eksperimen tersebut. Di antaranya, yang pertama, itu menyusun dulu warna-warna panas, dan juga warna-warna yang dingin. Kedua warna tersebut itu dijajarkan, lalu dapat dirasakan kesan yang akan dihasilkan dari kedua warna tersebut ya. Kedua, itu menyusun warna-warna dingin, kemudian di atasnya disusun suatu bentuk tulisan dengan warna panas. Maka akan memberikan kesan suatu kebalikan dari hal tersebut. Yang penting, kedua susunan tersebut itu merupakan susunan warna-warna yang saling berkontras. Jadi, bisa dirasakan kesan yang ditimbulkannya. Jadi, pada backgroundnya itu warna dingin, dan tulisannya itu warna panas. Salah satu contohnya ya, backgroundnya itu warna hijau atau biru, dan tulisannya itu warna kuning atau warna merah, atau warna jingga, gitu ya. Oke, lanjut. Sebelum menyatukan berbagai warna, mencoba menata satu atau mungkin dua warna utama, itu maka dapat dipilih banyak variasi susunan untuk mendesain sesuai dengan penyesuaian nilai, nada, kecerahan, kejenuhan, dan menggunakan warna-warna netra untuk mengontrol warna, gitu ya. Artinya, dengan banyak warna yang dipilih, maka akan mencapai hasil yang jauh lebih berhubungan, ataupun saling terkait antar warna. Jadi, ada warna netral itu dapat mengikat seluruh bagian bersama-sama makna yang diinginkan, dan memiliki visualisasi yang elegan di sini ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bagian kedua, itu adalah tata komposisi warna, ya. Pada tata komposisi warna sendiri, jika ingin memulai desain dengan satu warna, maka perlu adanya pantulan warna lainnya untuk memiliki seberapa jauh komposisi warna tersebut bisa dihubungkan, gitu. Jadi, misalnya saja, dalam sebuah visualisasi itu, tidak hanya cukup untuk satu warna, tapi ada beberapa warna yang didampingkan, yang disusun sedikit rupa, untuk menerikatkan keterhubungan antara warna-warna tersebut, hingga memenculkan informasi yang dapat diterima oleh si penerimanya, atau yang penglihatnya ya. Bahkan lebih baik lagi, jika mulai diperkirakan skala warna abu-abu sederhana, dan menganalisis warna apa-apa saja yang tepat sebelum mendesain warna dalam tata komposisi warna yang saling menyatu. Tidak ada ditambahkan warna netral seperti abu-abu. Itu pasti memiliki kesan yang berbeda lagi. Kemudian, membolabalikan cahaya dan bayangan dalam perspektif dari desainer, itu dari desainer di bidang desain grafis, untuk menentukan tata komposisi warna pada bagian-bagian tertentu dengan menggunakan warna-warna dominasi dan membiarkan warna penduku menjadi background ataupun letar belakang ya. Oke, ini terkait dengan komposisi warna. Jadi, pada komposisi warna sendiri itu dapat dilatih secara berkala gitu. Jadi, untuk peletakannya itu, sesuatu warna itu dapat menjadi menarik ketika sering dilakukan eksperimen-eksperimen untuk menyusun warnanya ya. Lanjut, pada tata komposisi warna tersebut, itu ada dua bagian. Yang pertama, keselarasan warna. Dan kedua, interval tangga warna. Yang pertama itu adalah keselarasan warna. Jadi, di keselarasan warna ini, agar warna enak dilihat, suatu sesunan warna haruslah selaras dengan objek yang ditampilkan. Keselarasan tersebut dapat diperoleh dengan memperhatikan irama untuk memperoleh keselarasan warna sendiri ya. Langkah yang perlu diperhatikan itu adalah menggunakan warna-warna pada lingkaran warna. Jadi, pada lingkaran warna tersebut, sudah disusun warna-warna yang memiliki harmonisasi antara satu dan yang lainnya. Mungkin bisa diambil dari lingkaran warna tersebut, agar warnanya harmoni. Atau mungkin, warnanya ingin yang kontras. Itu kebalikan dari posisi lingkaran warna tersebut. Oke, untuk bagian yang kedua, itu ada interval tangga warna. Pada tingkatan atau gradiasi warna yang menyembah tani, atau menghubungkan dua warna yang kontras gitu ya. Untuk interval tangga warna tersebut. Jika ingin melihat warna-warna yang kontras itu adalah warna-warna yang ada di warna yang saling berhadapan di lingkaran warna. Kemudian ada kombinasi interval tangga warna yang dilatih untuk memvisualisasikan tata komposisi warna yang baik. Oke, lanjut. Di sini ada teori warna di media analog dalam kumsek yang berkarakter. Saya akan menampilkan dua gambar dari potret wajah yang memiliki karakter berbeda, tapi menggunakan teknik manual pakai pensil warna yang sama ya, tapi memiliki karakter wajah dan mimik yang berbeda di sini. Pada gambar yang pertama, bisa dilihat ada karakter bahagia gitu ya, dari seorang wanita. Bisa dilihat dari senyumnya yang mengembang semengeringah gitu. Jadi, menunjukkan dia bahasannya dia itu gembira. Dari tatapan matanya juga ya, yang menunjukkan eksperasi yang benar-benar tidak ada beban. Saat itu sedang bahagia. Pada warna kulitnya, itu tidak hanya warna coklat ya, pada misal ini, pesi warna tersebut. Itu dipadukan dengan warna kuning, ada juga warna pink, ya, di sini ada juga warna biru, ataupun warna ungu gitu ya. Kemudian juga mungkin ada warna-warna jingga gitu. Pada rambutnya sendiri, itu tidak semuanya hitam. Sebenarnya warna rambut di sini ada padu-padan warna abu-abu, warna ungu gitu ya. Atau mungkin warna coklat juga, ya. Kemudian pada gambar yang kedua, ini bisa dilihat karakter orang yang sedang serius gitu ya. Pada karakternya di sini, tidak ada senyuman, hanya bibirnya yang mengatuk saja, dengan pandangan mata yang fokus ke depan gitu ya, ekspresi yang benar-benar ketat gitu. Di sini warna-warna kulitnya sendiri, itu tidak dominan coklat, tapi lebih dominan ke arah warna abu-abu ya. Abu-abu, ada warna kuningnya juga, ada warna jingganya juga ya. Kemudian juga menunjukkan, kerutannya itu, kalau yang senyum itu kan pada bagian dagu ke bibir ya. Kemudian kalau misalnya laki-laki ini lebih kepada bagian alis gitu ya, mengerut. Oke, lanjut. Di sini ada bagian ketiga, itu teori warna di media digital ya. Pada meja digital ini, saya milih beberapa pemilihan untuk memilih warna pada software, ada tiga software ya. Ada di Adobe Photoshop, kemudian juga di Adobe Illustrator, itu berbeda ya, secara pemilihan toolsnya. kemudian juga ada color draw ya. Jadi pada warna color draw sendiri, itu tidak selengkap dengan Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator itu pun. Untuk software sendiri, itu tergantung pada versinya gitu ya. Jadi semakin versinya tinggi, daripada yang versi yang rendah, itu pasti warnanya itu lebih bervariasi dan pilihan toolsnya itu juga lebih beragam gitu ya. Pada fields untuk objek pada vector, itu yang masih RGB itu menjadi CMYK. Atau mungkin outline untuk outline para vector, itu yang masih RGB itu menjadi CMYK. Ini sebenarnya proses warna yang diterapkan oleh beberapa software itu berbeda gitu ya. Ini contoh dari karya digital ya. Tapi meskipun menerapkan karya digital, sangat bisa dilihat, masih tetap berpijak pada manual gitu ya. Jadi goresan-goresan ini benar-benar dibuat secara manual terlebih dahulu, kemudian tarap pewarnaannya, jadi tarap pewarnaannya di komputer, kemudian penyusunan visualisasi ini, dan juga pembuatan tipografinya. Jadi pada digital ini lebih kepada visualisasi yang bisa diubah-ubah gitu, tata letaknya, ataupun mungkin pewarnaannya. Tapi yang jadi permasalahan digital ini, ketika dicetak ya, kadang ada beberapa mesin cetak yang tidak mampu untuk merealisasikan objek aslinya gitu. Mungkin kalau mesin cetak yang dengan kualitasnya bagus itu mampu. Tapi kalau misalnya kualitasnya buruk, dan kertasnya juga tidak mendukung untuk menaikkan warna tintanya itu, itu otomatis tidak akan baik juga. Tergantung pada mesin cetaknya. Tapi kalau manual, itu kan tidak harus dicetak, tapi aslinya sudah ada gitu ya. Oke lanjut, seperti yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa desain grafis, itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Pada tugas wajib sendiri, itu saya minta kalian untuk menyusun bentuk-bentuk imajinasi dengan menerapkan komposisi warna. Baik pemilihan jenis warna dan tata komposisi warna, hingga tercipta karya yang original. Jadi pada tugas wajib ini, saya minta kalian untuk membuat bentuk-bentuk imajinasi yang bisa diambil dari bentuk aslinya diimajinasikan gitu ya, dengan komposisi warna yang baik ya di sini. Saya rasa pun karena sudah banyak sekali tugas dengan menggunakan warna, itu sudah mulai terlatih untuk membuat tata komposisinya. Jadi, bentuk-bentuk imajinasi tersebut digambarkan di sketchbook ukuran 4 ya. Tentu saja harus didokumentasikan karena tugas wajib. Kemudian untuk tugas rutin sendiri, itu saya minta kalian untuk menerapkan visualisasi objek 3 per 4 bagian pada background irama ritmis menerapkan irama ritmis ya. Jadi, visualisasi dari karakter toko animasi ataupun juga toko cerita novel, toko pencerpen, bisa divisualisasikan di sini ya. Oke, ini saya ambil dari kakak sekalian. Pada tugas wajib sendiri, bisa dilihat bentuk imajinasinya itu seperti paus yang ditunggangin oleh seseorang anak kecil, anak laki-laki ya, anak laki-laki yang terbang di awan gitu. Paus itu kan pasti berenang di laut ya. Tapi ini dibuat terbang di awan. Itu imajinasinya. Kemudian, di sini ada juga karakter dari Buddha yang memiliki sayap. Jadi, kedua hewan ini memang benar ada di kehidupan nyata, tapi dengan cerita yang berbeda diimajinasikan. Komposisi warnanya harus benar-benar diperhatikan di sini ya. Kemudian di sini ada tokoh karakter naga ya. Naga dalam artian versi Cina mungkin ini, kepercayaan masyarakat Cina. Jadi, naga kepercayaan masyarakat Cina itu lebih seperti ular. Beda halnya dengan naga dalam versi barat gitu ya. Jadi, kalau versi baratnya itu lebih kepada visualisasi yang mirip seperti dinas. komposisi warnanya dibuat sedemikian rupa, semenarik mungkin ya. Oke, lanjut. Sini ada juga karakter yang terakhir, itu imajinasinya seorang anak kecil wanita yang sedang berayun di bulan gitu ya. Padahal secara realitanya itu tidak akan mungkin terjadi gitu. Tapi, divisualkan seperti ini. Dilihatkan lebih menarik gitu. Oke, jadi tugas-tugas wajib ini wajib didokumentasikan ya. Kemudian kita ke tugas rutin. Pada tugas rutin di sini, itu objek 3 perempat di sini, itu tidak terlalu posisinya ke depan dan tidak ke samping. Ini jadi 3 perempat ini posisi menyerong antara depan dan samping gitu ya. 3 perempat bagian tubuhnya gitu. Jadi, bisa diambil dari karakter tokoh-tokoh animasi atau novel ya. Diwarnai ini ya, tugas rutin. selanjutnya yang ini posisinya juga 3 perempat. Ya, cerita yang mungkin sudah dibuat semedikian rupa gitu ya. Dengan warna yang dipilih yang juga warna-warna yang pas gitu dengan objeknya, mendukung objeknya ya. Ini juga karakter dari orang wanita yang mungkin sedang bernyanyi dan memiliki ekspresi yang seperti sedang melihat secara sekilas gitu ya. Dan dengan ini, itu posisinya 3 perempat ya. Jadi, disesuaikan antara objek utamanya dan juga backgroundnya. Jangan sampai backgroundnya itu terlalu memberikan efek yang berlebihan. Jadi, jangan sampai objeknya itu kalah dengan backgroundnya. Kalau yang gambar ini, saya tidak rekomendasi karena harusnya ini ditambahi juga dengan perlengkapan yang ada di belakang. Saya sudah nyampaikan seperti itu sama dia, tapi tidak dilakukan gitu ya. Jadi, harusnya ini ditambah dengan beberapa alat-alat medis ya untuk mendukung bahwasannya dia itu seorang dokter ataupun perawat ataupun mungkin seorang ilmuwan larutan kimia mungkin ya. Saya juga tidak paham. Karena tidak jelas untuk kesehatan medis sendiri itu pasti menggunakan just putih. Oke, jika ada pertanyaan di terkait materi, silakan disampaikan di WA Group. Untuk materi di sini sangat penting untuk uas ya. Karena uas akan dilaksanakan pada 7 Desember 2020. Oke, kerjakanlah tugasnya dengan baik karena semua tugas ini akan dikumpul menjadi sebuah protokolio ya. dan akan diserahkan ke saya. Bisa dikirim ke kampus ataupun mungkin bisa menyerahkan ke saturnya langsung gitu ya. Jika dekat dari rumah kampus ini ya. Kemudian kembali lagi di Minggu ke-12 sampai ketemu lagi ya. Saya hari perkulian dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.